Shalom, puji Tuhan, dalam lindungan Allah kita pasti menang. Dunia sudah terlalu tua, sudah sekalian, tanda-tanda sangat menyatakan, tersebut, keruntuhan ahlak manusia, kebejatan moral, dimana-mana, bahkan lebih daripada itu sudah sekalian, penyakit sampar datang melanda kita. Semua orang menjadi takut, sebab itu penyakit corona melanda lebih dari 150 negara di dunia, menghantam kesehatan manusia, menghantam nyawa manusia, perekonomian dunia. Sampai sekarang dunia bergoncang, secara luar biasa. Kita boleh mendengar saran-saran dan petunjuk, supaya kita aman secara tubuh. Tetapi kita harus mempertimbangkan supaya kita aman secara roh. Dan itu sebabnya sudah sekalian, kita semua berusaha supaya pagi ini, di dalam baik Allah tetap ada perwakilan jemaat, yaitu para pengurus gereja, para aktivis pelayan Tuhan yang berdoa. Sebab kita mesti melihat segala sesuatu, bukan hanya dari kacamata manusia, lebih daripada kacamata manusia, kacamata Allah. Hari ini malaikat Tuhan, Allah berkenan kepada kita, sebab di dalam baik Allah, di dalam tabernakel, pelita emas tetap menyala. Itu yang saya sangat tekankan supaya kita dilihat oleh mata Allah. Roh kita terangkat kepada Tuhan, bukan tunduk kepada ketakutan, segala masalah. Sebab kita percaya, dalam lindungan Allah, kita pasti menang. Saudara-saudara, bencana itu merupakan yang pertama, penghukuman Allah atas manusia yang tidak berkenan kepadanya. Kita bisa baca dalam keluaran pasal. Ya, 9 ayat 14 dan 15. Sebab sekali aku akan datang, segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai, pengawal-pengawalmu, terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Piraon merasa, dirinya lah segala-galanya. Dan itu mewakili kehidupan manusia yang jumawa, sombong di hadapan Allah. Hari ini tidak ada yang tidak runtuh, saudara sekalian. kemakmuran, kepinteran, ilmu manusia, tidak bisa menguasai apa yang dibuat oleh Allah. Sebab Tuhan berkata, aku melepaskan tulahku terhadap engkau sendiri. Dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh muka bumi. Kita mesti mengakui kekuasaan-kekuasaan di atas kita, pemerintah di atas kita. Kita harus tunduk dan hormat, tapi kita tidak boleh lupa, bahwa sudah sekalian, ada satu penguasa yang lebih, yaitu Allah Tuhan sebuah sekalian. Alam yang sekarang melepaskan kutu tulah atas manusia. Ayat 15, Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas muka bumi. Kuasa Allah lah, kalau Allah mengacungkan tangannya, segala penyakit sampar akan ada, menghukum manusia-manusia yang sombong dan jumawa. Tetapi sudah sekalian, ada hal yang lain yang harus kita lihat, bahwa dibalik semua itu ada berkah dari Allah. segala sesuatu itu ada dua segi. Berkah yang dari Allah itu, itulah semakin besar bencana, tapi semakin besar perlindungan Allah. Itu yang kita mesti lihat. Sehingga Masmur 91 ayat 1 dan 2, di sana Tuhan berkata, di sana Masmur berkata, di sana Musa berkata, ini Masmur-Masmur, Musa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Next. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Saya suka sudah berlindung dengan ilmu pengetahuan, berlindung dengan dokter-dokter, itu bagus. Apa yang kita bisa buat di atas muka bumi itu bagus. Tapi jangan lupa, perlindunganku dan kubu pertahananku, itu Allah yang ku percayai. Ini sebenarnya. Jadi masalahnya itu mana yang lebih. Saya kan berulang-ulang katakan, kalau kita menghormati Allah lebih daripada manusia, ini namanya Kristen berkat. Tapi kalau kita menghormati segala aturan manusia, kepintaran manusia, usaha manusia lebih dari Allah. Ini kan Kristen kualat. Jangan terbalik, sudah sekalian. Nah, Allah tempat perlindungan yang kekal. Kita pasti menang, sudah sekalian. Sebab itu ayat-ayat selanjutnya, Tuhan berkata jangan takut. Yang saya heran manusia Kristen itu, ketakutannya seperti orang duniawi. Bahkan orang duniawi, Kristen lebih daripada itu takutnya. Padahal Tuhan berkata dalam ayat 5 dan 6, Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Malam, gelap. Tidak bisa kita lihat. Dahsyat. Itu sudah sekalian jangan takut. Siang kita bisa lihat. Tapi musuh lawan menantang kita luar biasa. Anak panah itu terbang di waktu siang. Engkau usah takut. Mati hidup itu cuma sekali. Dan itu ditetapkan oleh Tuhan. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saya belajar dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang tidak takut menghadapi bencana gini. Tidak ada. Termasuk saya. Tetapi saya sudah mengambil keputusan untuk tidak menyerah kepada rasa takut. Tapi saya lebih baik menyerah kepada Allah. Lebih daripada kepada rasa takut. Jangan rasa takut menguasai kita. Tapi Allah menguasai kita. Sehingga rasa takut kita itu terhapus. Karena kita tahu dalam perlindungan Allah kita pasti menang. Ayat berikutnya kita baca. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sejak zaman Piraun Allah menjatuhkan sepuluh tulah. Sepuluh macam kutuk terhadap orang-orang fasik. Tetapi Allah memberikan kebebasan kepada orang yang takut akan Allah. Kelepasan dan pertolongannya. Karena itu ayat 6 dikatakan. Jangan takut terhadap penyakit sampar. Corona. Dulu ada MERS. Dulu ada SARS. Sekarang ada Corona. Dan masih akan ada terus. Akan masih ada terus. Ini waktunya kita melatih diri kita. Kenapa? Sebab ayat 7 sampai 10. Walau seribu orang rebah di sisi kiri, di sisimu. Sepuluh ribu sebelah kananmu. Tapi itu tidak akan menimpakan. Kalau yang paling takut semestinya saya. Sebab penyakit ini paling menghantam orang yang usia lanjut. Di sini ada saya. Istri saya 76 tahun. Adik saya 75 tahun. Ini semua orang tua. Yang menurut ilmu, orang tua gak boleh. Orang tua. Tapi kalau belum waktunya Tuhan. Orang tua itu panjang umur. Nah, kenapa? Ayat 7. Sudah. Ayat 8. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang pasik. Itu pembalasan Allah terhadap orang-orang pasik. Emangnya kita orang pasik? Emangnya kita orang jahat? Yakinkan? Kita bukan dari kelompok itu. Karena ayat berikutnya dikatakan. Malah petaka tidak akan menimpa kamu. Kutub tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab Tuhan itu menimpakan itu bukan untuk kita. Itu harus kita yakini. Ayat berikutnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintah hanya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh, aku percaya betul itu. Aku sangat percaya itu. Nah, sekarang pertanyaan bagi siapa? Perlindungan Allah itu bagi siapa? Jelas hukuman itu kepada orang pasik, orang jahat yang tidak peduli. Dan perlindungan itu siapa? Ayat 14. Yang hatinya melekat kepadaku. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Kalau ibadat kita itu kita yakin betul. Hati kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak bimbang. Kita tidak khawatir. Kita tidak boleh sembrono. Kita harus melihat apa yang benar. Saran-saran dokter, saran-saran pemerintah, saran-saran saya perhatikan. Saran-saran saya perhatikan. Tetapi sudah sekalian, yang lebih kita itu tanya. Apakah hatimu melekat kepada Tuhan atau tidak? Sebab kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Allah berkata, aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku. Ini yang mesti masuk hati. Lalu ayat berikutnya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Tuhan luar biasa. Untuk mengadakan kebaktian ini, saya diserang segala penjuru. Tapi aku tahu, kalau aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Allah akan menyertai di dalam kesesakan. Allah akan meluputkannya dan memuliakan hidup kita. Sudah-sudah, gereja atau orang percaya bukan harus dijajah oleh keadaan, oleh bencana, oleh sakit penyakit, oleh corona. Bukan harus dijajah. Kita harus menghadapinya. Kita harus melawannya dengan iman. Nah sekarang saya rincikan. Manusia itu punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Kalau manusia itu selalu pakai jiwa dan tubuhnya. Ini manusia tidak biasa melatih rohnya. Dalam keadaan seperti ini, teruji siapa yang biasa memakai rohnya atau tidak, sudah sekalian. Kalau cuma pakai jiwa, tubuh, itu namanya kekuatan manusia yang natural, yang biasa, yang alamiah. Tetapi sudah sekalian, kita mesti tahu sekarang ini yang menjadi lawan kita itu bukan kekuatan yang alamiah. Itu sebabnya kalau orang yang biasa memakai kekuatan jiwa dan tubuh, mengatasi sesuatu dengan secara alamiah. Mereka akan kelabakan. Sekarang musuh-musuh kita itu tidak kelihatan. Korona itu semacam penyakit, semacam virus. Siapa di belakang virus itu? Siapa? Siapa yang paling di belakang virus itu? Mungkin ada manusia. Tapi yang paling di belakang virus itu adalah roh-roh jahat. Roh-roh kegelapan. Roh-roh setan. Ephesus 6 ayat 12. Kita bukan melawan penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa dunia yang gelap. Roh-roh jahat kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi untuk kita melawan roh-roh jahat di udara itu, kita tidak boleh menghantamnya dengan kekuatan alamiah, jiwa dan tubuh kita. Pasti kita kelabakan. Dan itu yang menjadi masalah, saudara-saudara kalian. Roh manusia itu adalah satu kekuatan. Roh manusia tanpa roh-roh ala. Itu ada satu kekuatan. Tapi kalau kita pakai jiwa dan tubuh, itu natural. Satu kelemahan. Tapi roh manusia itu satu kekuatan. Roh manusia itu tanpa roh kudus, tanpa apa-apa. Ada yang disebut sugesti. Ada yang disebut telepati. Ada yang disebut sihir. Ada yang disebut digendam. Orang bisa digendam. Sekaya orang bodoh, harus nanya diambil, tidak kerasa. Itu masih dalam batas roh manusia. Tapi roh manusia itu sudah sekalian dikonsentrasikan. Saya pernah melihat ilmu telepati. Orang keliling kota Malang, matanya tertutup. Sudah sekalian dengan kulit. Dan kemudian diperbankain. Cuma dituntun oleh temannya telepati dari depan keliling kota Malang. Kemudian sampai di alun-alun jatuh. Pingsanlah dia. Keringatnya basah. Sudah sekalian. Saya pernah melihat di koran kompas. Orang yang gunakan ilmu telepatinya. Dia duduk kemudian bisa terbang kira-kira 50 sinti. Kemudian jatuh lagi ke bawah. Saya sudah melihat ilmu sihir. Sudah sekalian. Saya keturunan ngkong saya, yang berilmu. Berilmu sama orang Dayak. Nah itu kekuatan-kekuatan yang di belakangnya sudah ada power yang lain. Sehingga ngkong saya itu bisa jalan kepala ke bawah. Sebanyak 16 kilometer dari kota Wangingin sampai Pangkalandun. Kepalanya ke bawah. Dan ngkong saya berpesan, kalau saya nanti mati, tusuk ibu kaki saya. Kalau enggak, saya tidak bisa mati. Hidup tak bisa, mati tak bisa. Tapi puji Tuhan, dia kenal Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia dilepaskan dari semua itu dan dia bisa pulang kepada Tuhan dengan sejahtera. Jadi sugesti telepati sihir gendam itu sudah ada dalam konsentrasi roh manusia. Kemudian pasal kedua yang disebut black magic itu kuasa setan dikabungkan. Tapi kita bukan black magic. Kita adalah yang digabungkan dengan roh Allah, rohul kudus. Kalau itu roh kudus masuk dalam kita. Kita ini sudah sangat berkuasa. Powerful. Saya baca buku tebal. Dari John Jilek, abad ke-18. Ketika virus macam begini di Afrika. Dari Amerika dia turun untuk menjadi mengawasi, mengobati. Dan dia juga melepaskan dengan kuasa Allah. John Jilek dari Nabi yang luar biasa. Bukunya segini, ada di rumah saya. Dan itu luar biasa. Sebab diadakan percobaan kalau manusia ditaruh tangannya di kuman-kuman penyakit virus-virus, numpuk di sini. Tapi kalau dikasih pelarut, ya desinfektan, itu dia membiar keluar, lari seketika. Lalu kemudian diadakan percobaan lagi, ya satu piring, virus-virus itu. Kemudian ada yang mengandung desinfektan, dicelupkan. Itu hitam-hitamnya. John Jilek dengan imannya, virus itu sudah out. Dan ini sudah sekalian, power roh Allah dalam manusia. Kita lihat gambar satu sudah sekalian. Kita harus melawan dengan iman kita. Kita harus berjaga dengan tubuh kita. Kita harus berjaga dengan tubuh kita. Tapi kita mesti melawan dengan iman kita. Gereja harus berkuasa melumpuhkan corona. Bukan corona yang melumpuhkan gereja. Ini yang membuat saya kesel. Gereja-gereja tuduk semua, lumpuh semua. Saya sendiri takut sama corona. Tapi saya tidak mau menyerah kepada corona. Saya menyerah kepada Allah lebih daripada kepada corona. Itu keputusan hati yang bulat. Jadi sudah sekalian di situ dikatakan, Mencuci dan membersihkan hati setiap saat, Itu lebih penting daripada mencuci tangan setiap waktu. Memang mencuci tangan itu perlu. Siapa yang bilang tidak perlu. Tapi cuma tanya, Adakah kita mencuci hati kita lebih Daripada mencuci tangan kita? Sudah sekalian. Sudah sekalian. Sucikan hatimu dengan darah Yesus. Ini penting. Jemaat di rumah-rumah yang ikut sudah sekalian, Dalam live streaming, Sucikan hatimu oleh darah Yesus. Saudara-saudara. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Nah, Yesaya 33 ayat yang ke-6 kita lihat. Ada perlindungan Tuhan. Di sana dikatakan, Ya, Yesaya 33. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan, Ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Itulah harta bendasiyon. Boleh kekayaan, Keamanan, Kedokteran, Bimbingan pemerintah itu benar. Tak hati itu. Tetapi kekayaan yang menyelamatkan, Hikmat dan pengetahuan. Yaitu takut akan Tuhan. Harta bendasiyon. Saya tidak menolak itu semua. Tapi posisinya jangan terbalik. Jangan itu semua. Usaha-usaha manusia ditaruh di atas. Tapi sudah sekarang, Hikmat dan pengetahuan. Yaitu takut akan Tuhan. Itu harta bendasiyon. Terus berikutnya. Di situ sudah sekarang dikatakan, Aku akan mendatang kesehatan dan kesembuhan. Jadi di situ janji Tuhan, Kita jangan terus takut, Gelisah, Tapi harus melihat Hukuman Allah, Bencana itu, Dari segi yang lain. Ingat tadi, Bukan buat kita loh. Jadi kita harus bisa dengan iman, Melihat dari segi yang lain. Lukas 21, Ayat 11 sampai 13. Ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat, Akan ada penyakit sampar, Dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dua belas. Tetapi sebelum semuanya itu, Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Apa ini yang kita takuti? Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, Dan penjara-penjara, Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, Atau pemerintah-pemerintah, Penguasa-penguasa, Regulator, Oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi, Hal itu akan menjadi, Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Segi ini loh yang hilang, Kalau orang lagi ketakutan. Ini yang tidak boleh, Tidak. Harus kita jalankan. Saudara-saudara, Ini kesempatan, Dimana manusia kacau balau, Kita jangan ikut kacau balau. Kita harus bersaksi. Saya lihat keadaan di Wuhan, Kesaksian dari orang-orang percaya di Tiongkok. Di Tiongkok kerja itu tidak aman, Seperti kita. Mereka di bawah tanah, Sudah sekalian, Disiksa, Dibunuh, Dikurangi. Tetapi sudah sekalian, Ketika peristiwa, Corona terjadi, Sudah sekalian, Wah mereka semua turun ke jalan, Pakai masker, Mereka bersaksi, Percayalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai datang, Bertobatlah. Mereka memberitakan Injil dengan berani, Lebih dari itu saya lihat, Mereka pakai masker yang lebar, Sehingga mukanya hampir tidak kelihatan, Maksudnya pakai masker yang lebar itu, Supaya jangan ditangkap oleh CCTV, Pemerintah, Sebab siapa yang tertangkap, Akan dihukum yang keras, Hukum yang keras itu sudah keren, Wah ini luar biasa. Tapi yang membuat air mata saya berlinam, Dengar baik-baik. Putri Presiden Xi Jinping, Itu belajar di Amerika, Master keluaran Harvard University. Mau tidak mau, Dia menghormati bapaknya pemimpin komunis. Tapi ketika dia melihat, Bencana datang. Orang-orang percaya, Begitu rupa, Hatinya terbakar, Tidak tahan. Kemudian sudah sekarang dia pergi, Siapkan videonya. Dia pergi ke Wuhan, Dia datang kepada anggota paduan suara gereja di Wuhan, Mari kita menyanyi di hadapan Allah. Mari kita berseru, Mohon pertolongan Tuhan. Mari kita patahkan kuasa seitan. Saya lihat nyanyian begitu dong, Luar biasa itu. Matikan itu. Nah ini dia, Kita lihat videonya. Oh Tuhan, Tuhan ini diriku, Begitu rusak, Aku benar-benar tak layak di hadapanmu Tuhan. Biar matulah, Yang selalu membimbingku, Dan memantuku, Agar aku tidak jauh, Dalamku tidak jatuh dalam kodaan. Oh Tuhan, Aku tak akan pernah lagi bersikap negatif, Atau mundur, Jangan tinggalkan aku, Aku tak dapat hidup tanpa aku. Oh Tuhan, Aku berdoa, Kau memberikan hajaran, Penghakiman, Agar kerusakan, Dapat ditahirkan. Oh Tuhan, Aku tak akan pernah lagi, Bersikap negatif, Atau mundur, Jangan tinggalkan aku, Aku tak dapat hidup tanpa aku. Oh Tuhan, Aku berdoa, Jangan tinggalkan aku, Aku tak dapat hidup tanpa aku. Dan aku dapat hidup layak. Ini loh kesaksian yang begini. Ini loh kesaksian yang begini. Bukan kita tiara. Ini yang mengetarkan Tiongkok. Ini yang akan menjadikan revival, Kebangunan ruangan besar, Di seluruh negeri Tiongkok. Agar kerusakan dapat ditahirkan, Dan aku dapat hidup layak di hadapanmu. Ikuti anak domba, Nyanyikan nyanyian baru. Tuhuk. Saudara-saudara, Ini yang betul. Ini yang benar, Di hadapan Allah. Allah akan datangkan kesehatan, Kesembuhan, Kesembuhan, Kesejahteraan, Dan keamanan berlimpah-limpah kepada kita. Tetapi sudah sekalian, Masalah yang lebih besar, Masih akan terjadi. Jangan dikira ini sudah cukup, Enggak. Perlukan Tuhan menyatakan, Dalam Lukas 21, Ayat 26, Dan akan terjadi tanda-tanda, Pada matahari, Dan bulan, Dan bintang. Dan di bumi ini, Bangsa-bangsa akan takut, Dan bingung, Dan menghadapi deru, Dan gelora laut. Orang-orang akan mati ketekutan, Karena kecemasan berhubung, Dengan segala apa, Yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa lamit, Akan bergoncang. Jadi masih akan terjadi. Kalau saudara, Yang segini aja goncang, Gancingnya sudah gak karuan. Apalagi nanti, Siapkan video yang terakhir. Kalau semua itu, Terima kasih. 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 Ya musik, segera masih jalankan terus ini, jalankan terus ini, sampai kita sambut dengan musik itu, lihat melihatnya. Terima kasih. Terima kasih.